11 Manfaat Daun Handelem Untuk Kesehatan Daun handelem berwarna hijau keunggu-ungguan. Daun handelem mengandung banyak bahan-bahan kimia aktif yang sangat baik untuk kesehatan serta mengatasi keluhan-keluhan. Batang tumbuhan handelem berwarna ungu dengan penampang batang berbentuk seperti mendekati bentuk segitiga tumpul. Tumbuhan handelem lebih sering bisa dipertahap hidup dan tumbuh di daerah dataran rendah. Selain mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, tumbuhan ini sering juga dijadikan tanaman hias yang dipajang di halaman rumah baik memakai pot atau ditanam di tanah. Lalu apa saja manfaat daun handelem untuk kesehatan? Berikut adalah 11 manfaat daun handelem untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi sembelit. Semelit yang Anda alami dapat disembuhkan dengan daun handelem dengan cara minum daun sari rebusan daun handelem. Rebus 7 lay daun handelem dengan 2 gelas air dan tunggu sampai mendidih serta air tersisa 1 gelas. Setelah itu angkat serta diamkan sampai dingin dan minum segelas air rebusan daun handelem pagi hari serta rutin sampai sembelit sembuh. 2. Mengatasi demam karena perut kotor Demam dapat terjadi karena perut kita kotor. Perut yang kotor bisa kita bersihkan dengan daun handelem sehingga demam pun akan redak. Caranya dengan rebus 7 lay daun handelem serta ditambah 5 iris temulawak dan rebus dengan segelas air. Air hasil rebusan diminum sekali sehari sehar rutin agar cepat sembuh. 3. Mengobati ambayan Sering orang tidak menemukan solusi lain dari mengatasi ambayan selain obat atau operasi. Tetapi tenang terlebih dahulu karena daun handelem dapat mengatasi serta mengobati ambayan secara alami. Caranya dengan merebus daun handelem sebanyak 15 selai dengan air sepanjang 4 gelas serta tambahkan sedikit gula aren serta sebutir kunyit. Rebus hingga mendidih serta air tersisa 2 gelas. Lalu dinginkan air dan minumlah 2 kali sehari secara rutin setiap minum dengan 1 gelas air rebusan. 4. Mengobati batu empedu Daun handelem dapat mengobati batu empedu dengan cara merebusnya. Rebus 7 lay daun handelem serta ditambahkan beberapa lay daun urat lalu rebus dengan 2 gelas air. Minum hasil rebusan 2 kali sehari secara rutin sampai batu empedu anda sembuh. 5. Mengobati rematik atau encok Cara mengobati rematik atau encok dengan daun handelem yaitu daun mencuci bersih daunnya lalu ditumbuk. Setelah ditumbuk halus kemudian oleskan hasil tumbukan pada bagian yang encok. 6. Mengobati bisul Bisul yang menyerang bagian tubuh kita pasti akan sangat menyiksa jika tidak diobati dengan segera. Obati bisul dengan daun handelem dengan cara menumbuknya sampai halus. Lalu oleskan pada bagian kulit yang terdapat benjolan bisul. Cara lain bisa anda lakukan dengan cara daun handelem dipanggang di atas sapi kecil dengan mengoleskan minyak kelapa terlebih dahulu sebelum dipanggang. Lalu oleskan daun yang telah dipanggang pada bagian kulit yang benjol karena bisul. 7. Melancarkan buang air seni Daun handelem dapat digunakan sebagai param untuk melancarkan buang air seni. Tumbuk daun sampai halus selalu oleskan pada perut sehingga seperti memakai param. 8. Sakit telinga Saat telinga anda sakit maka dapat disembukan dengan daun handelem. Caranya yaitu dengan daun handelem cuci bersih kemudian tumbuk sampai halus. Perasa sel tumbukan airnya gunakan untuk obat letes telinga. 9. Bisul di payudara Cara mengobati bisul pada payudara yaitu dengan daun handelem dan bahan tambahan santan kelapa. Cuci bersih daun handelem lalu oleskan pada santan kelapa. Panaskan daun handelem yang sudah diolesi santan di atas sapi kecil. Kemudian secara hangat-hangat tempelkan pada bagian payudara yang ada benjolan bisul. 10. Menyembuhkan perendarahan Daun handelem mampu menyembuhkan terjadinya pendarahan dengan cara merabusnya lalu diminum. Minum secara rutin maka dapat membantu menyembuhkan dengan cepat. 10. Sanitasi gigi palsu Daun handelem telah diteliti dengan menggunakan 40 sampel gigi palsu. Gigi palsu direndam dalam larutan daun handelem dalam waktu 15 menit dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 5%, 10%, 20%, serta 40%. Lalu dipakaikan gigi palsu pada pasien selama 4 jam. Hasil dari penelitian bahwa bakteri tidak berani tumuh di gigi palsu tersebut serta mencegah timbunya pelak pada gigi. Semakin tinggi konsentrasi kandungan daun ungu, semakin baik pencegahan serangan bakteri serta pelak pada gigi. Itulah 11 manfaat daun handelem untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!